Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursaleen Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahum wa salli wa sallimu ala sayyidina Muhammad Allahum wa sallimu ala sayyidina Muhammad Allahum wa sallimu ala alihi wa sallimu ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah Allahum wa sallimu ala sabenta. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim God llak nuances Allura Mah Alhamdulillah, Al-Mukarram, pembinaan pesantren Al-Mustaqim, Al-Mustaqim, serta para guru, ustaz, dan ustazah. Ini tandanya sudah kangen, sudah rindu, sama yang di rumah. Alhamdulillah para sesentuh yang ada di pesantren ini, pada jamaah, ada orang tua-tua kita di sini, dan juga Al-Mukarram, dan juga para ajarannya, para pasukan-pasukan, elit yang ada di depan saya, yang biasa, ikhwan dan akhwat, santriwak dan santriwak. Yang dirahmati dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Berbiasa. Saya kalau melihat teman-teman di sini, ini kita panggil teman-teman aja deh, kita teman-teman aja ya, teman-teman aja. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan nanti kita, ya, masuk surganya juga kompak. Amin. Baik teman-teman, saya tidak panjang-panjang ya. Ya, kalau panjang itu, jalan tol. Panjang ya, dari Jakarta sampai sini, salah tiga ada jalan tol panjang. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan saya namanya my name is Adi Mansa. My name is Adi Mansa. I have YouTube channel. Adi Mansa channel. Don't forget to subscribe. Like and share. Jangan lupa nanti teman-teman, adek-adek, kalau udah di rumah, punya HP, ya, ditonton. Insya Allah videonya akan tayang di YouTube channel saya. Nanti teman-teman, biar ada kenangan-nya, ya, ditonton videonya. Dan jangan lupa di-shop, di-shop break. Ya. Baik teman-teman. Jadi, Alhamdulillah, saya ditakdirkan Allah bisa bertemu dengan adek-adek, santriwan dan santriwati. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kenapa kita dipertemukan Allah? Kita takdir. Bukan karena kebetulan. Melalui wasilah Kie Najib, Gus Najib. Masya Allah, luar biasa. Jadi, oleh karena itu, kami dari tim Majlis Ulama Indonesia, Jakarta, mengucapkan thank you, thank you very much. Ya. For you all. Kepada kalian teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak. Jazakumullah khayaran jazak. Mudah-mudahan, ya, semua semangat dan apresiasi yang pada malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pengen ibadah nggak? Amin. Ibadah nggak? Ibadah. Ibadah yang terpanjang itu apa? Nikah. Ya. Nah itu wey, kalau nggak mau nikah, Alhamdulillah saya sudah memiliki istri. Amin. Ya. Tapi saya jadi beg-began ketika ditempatkan di depan akhwat maridah. Ya. Ya. Takut saya berpaling hati. Ya. Kan saya takut nanti nggak bisa pulang lagi ke Jakarta. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah saya sudah punya istri. Istri saya itu perempuan. Ya. Kan sekarang banyak ya orang nikah sesama? Istri. Inis. Na'uububi. Menjilna LGBT. Itu nggak boleh itu kaum umat namilut. Ntar dapat malapetaka ya. Dapat musibah. Dapat bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Ya. Jangan sekali sekali ya melakukan perbuatan-perbuatan yang dinurka Allah Subhanahu wa ta'ala. jadi alhamdulillah saya nikah istri saya tiga anaknya 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 ya kalau istrinya tiga itu bahaya itu bisa-bisa nanti aduh nggak bisa berdiri lo yo hahaha ya Allah ini makanya saya saya berdiri menandakan bahwa saya masih kuat gitu loh meskipun harus terpegang teguh kepada Alhamdulillah adek-adek saya tidak ingin banyak-banyak memberikan ceramah atau tausiah ya karena kita ini kan sebenarnya sama-sama santri saya dulu pesantren tujuh tahun adek-adek saya pakai sarung pakai Oko pakai peci ya kan ada-ada semua ini di sini ya nyantri itu keren lo join gitu ya kalau mau jadi keren itu bukan bukan sekolah-sekolah yang high class 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 high gitu ya di balik-balik tapi kalau pengen keren ya nyantri kan gitu ya ada ya ada apa sebagainya apa siapa yang tahu dari santri itu keren jadi saya itu nyantri tujuh tahun adek-adek di sini mungkin barangkali ada yang nyantri sekolah juga gitu ya IMTS SMK dan santren juga luar biasa ya ya mudah-mudahan nanti ilmu kita ini menjadi ilmu yang barokah dan yang terpenting adalah bahwasanya orang-orang yang mengajari kita itu mereka adalah orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita maka oleh karena itu jangan sekali-kali kita membuat hati guru kita itu sedih ya kan sedih kecewa ya ini ini udah keren-keren nih santri-santrinya ya santriwati dan santriwannya gitu ya karena itu juga nah ini luar biasa melihat akhlaknya Masya Allah Tawarokallah akhlakul karimah luar biasa jadi ini teman-teman saya agak sedikit santai ya karena tadi udah ada yang ngegas-ngegas udah ada aku bisa santai aja gitu ya karena dari pagi saya udah ngegas dari subuh kita udah ada pengajian-kajian subuh duha Zohar Zohor ya kan Ashar ini maghrib nanti isya lagi ada lagi Masya Allah luar biasa inilah adik-adik dan bapak-bapak ya intinya suratul rahim pagi ini adalah menjalin kali persaudaraan bersaudara ya kan diciptakan Allah bersaudara benar ya Iya ya ayuhannas inna khalaqnaikum min zakarin wa unsah wahai manusia kalian diciptakan dari laki-laki dan perempu perempuan jadi memang iya kata Ustaz Chandra tadi kaya Chandra itu mengatakan bahwa semua makhluk Allah ini adalah berpasang-pasangan ada siang ada matahari Masya Allah ada miskin ada siang lagi laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki bagi kan ada kamu ada aku kalau nggak ada kamu nggak ada aku kalau nggak ada aku nggak ada kamu bener ya makanya kalau nikah itu ya sesama Allah ya Nah ini dibawakan ini ya maksudnya nikah itu ibadah kan tadi ibadah yang paling terkandang Hai hampir Malaysia juga mau baik teman-teman jadi innamal mokminuna ikhwah ya adikan udah dikatakan dan kami jadikan kalian itu kata Allah bersuku-suku dan berbangsa bangsa-bangsa jadi ada Jawa ya kan Jawa aja macam-macam ada Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur ini luar biasa ada Batak ada Minang ada Padang Padang Minang ya sama saya campuran yang mandailing sama Minang ini adalah salah satu bukti bahwa saya ya semua yang ciptakan Allah SWT itu ya memiliki kelebihan dan keutamaan masing-masing apalagi antara suku-suku memiliki keistimewaannya maka disinilah ya kita jalin di pesantreni kita jalin persaudaraan disini kan ada macam-macam daerah ya meskipun mungkin satu kabupaten satu kota tapi kita tetap berbeda-beda meskipun berbeda-beda tapi tetap salah satu Masya Allah pinter anak-anakku subhanallah oke baik terakhir tidaklah suku atau bangsa atau bahkan mungkin kekayaan atau jabatan yang membuat seseorang itu bahagia atau seseorang itu mulia tetapi apa inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa takwa itulah teman-teman yang berbahagia terakhir sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara ya kalau ada yang bertikai ada ada yang musuhan maka damai kan bukan ditambah masalahnya gitu bukan ditambah ricu bukan manas-manasin ayo gue ayo ayo coi ayo coi ah kasih jangan gas kun gitu ya tapi ketika kita melihat saudara-saudara kita teman-teman kita ada pertikaian maka kita datang mendamai mendamaikan inilah ciri khas santri sejati kita ini bersaudara kalau di rumah mungkin barangkali bukan mungkin barangkali kalau di rumah orang tua kita adalah ayah dan ibu kita saudara-saudara kita kalau di rumah kakak dan adik kita tapi ketika kita di pusatren al-mustaqim ini saudara kita adalah saudara kita yang ada di pusatren ini orang tua kita adalah guru-guru dan ustad-ustad yang ada di pusatren ini maka oleh karena itu inilah suatu hal yang luar biasa yaitu bersaudara-saudaraan jadi saya senang-senang teman-teman adik-adik semuanya ya kita bertemu dan bersuam ya semuanya adalah karena takdir Allah karena kita bersaudara dan orang-orang yang bersaudara itu adalah orang-orang yang senantiasa paling menyayangi mengasihi ya saling menyayangi mengasihi dan saling support saling support antara satu dan yang lainnya baik adik-adik siswa santriwan dan santriwati yang berbahagia terakhir penutup saya ingin sampaikan salah satu ungkapan ulama ya ungkapan ulama bahwasanya ya ada beberapa kunci kebahagiaan kita sebagai santri yang pertama kebahagiaannya itu adalah ketika kita ketika kita nanti selesai selesai dalam menjalankan semuanya selesai saat itu bisa kalian nangis dan cara nangis-nangisan gitu ya saudara nah ya Aduh 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 kita bertemu lagi gitu ya Emang mau kemana bro ya ya pengen mau lagi ya ya suasana inilah ya supaya semua perjuangan-perjuangan kita merasa indah dan terasa berkesan, maka jagalah bersaudara itu, kuncinya ini ya, jangan nanti Alhamdulillah syukur saya ya kan, sudah selesai sekolah, bosan saya ketemu dia mulu gitu ya, nah ini gak benar ya, karena itu ada yang berbahagia, raihlah cita-citamu setinggi langit, karena bercita-cita itu gratis gak bayar, ya kan silahkan bercita-cita setinggi langit silahkan bercita-cita yang mau keliling dunia gitu ya silahkan mau kuliah kemana aja keluar negeri, dalam negeri silahkan, yang penting kita harus terapkan nilai-nilai yang ada, dan apa yang telah kita pelajari selama di Bersantren Al-Mustaqsin ini insyaallah, hidup kita akan menjadi bahagia jadi ini teman-teman, adik-adik khusus 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 Quran nih, saat ini saya ingin ada tawaran saya ingin menawarkan maksudnya ada yang khusus 37 20jus, atau 25jus nanti atau 20jus, ada beasiswanya mulai 5jus, 15jus, 20jus, 25jus, 30jus 35 gak ada ya 30jus enggak, nah kalau ada yang 30jus insyaallah nanti teman-teman, adik-adik yang tampak SFA, atau SMK, atau pesantren, nanti akan saya berikan bel siswa gratis bagi khusus Al-Quran mau? mau enggak? haaah, siapin dari sekarang insyaallah, dimana? haaah, tentu di kampus tempat saya ngajar, di Universitas Muhammadiyah, Jakarta silahkan adik-adik mau milih pendidikan, ya kan, teknik, kedokteran, keperawatan, jadi bidan silahkan, haa, di ekonomi syariah salah satunya, saya dosen ekonomi syariah jadi teman-teman nanti, ya kalau misalnya ingin mendapatkan pendidikan yang gratis, mana tau kan pengen ke Jakarta, ya enggak? haa, kemana gitu, kemana, kemana? ke Jakarta ke Jakarta, ya saking tahu ya Jakarta ngomongnya aja salah, gitu ke Jakarta, ya oke, jadi oleh karena itu adik-adik yang berbahagia siapkan diri kita dari sekarang insyaallah menjadi ya, orang-orang yang sukses dunia dan akhirat amin memang enggak pengen gitu ya pergi ngeliat fashion show yang ada, haa, lihat sini ini, ada nih, satu yang sini wah, kacamata yang keren ini kalau di sana itu viral gitu ya kan, cantri pakai saru pakai ini, wah, pakai senor gitu ya, wah ya, yang ada di di Jakarta tapi enggak usah ke sana juga lah saya juga enggak tahu tuh SDT nah itu di Youtube ada ada banyak viral ya mudah-mudahan teman-teman semuanya ya, dengan kedatangan kami di sini ada tiga orang ya, G.H. Abu Mun'im dan juga Ust. Dr. Chandra dan saya Adi Mansa oke itu saya mungkin berangkali teman-teman semuanya karena habis isyak kami harus ada satu acara lagi sebelum bobok manis gitu ya di kantor Majlis Ulama Indonesia di Salat 3 ini mohon doanya mudah-mudahan kami sehat dan selamat sampai tujuan baik kita kata itu saja perangkali ya ini mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kita berdoa ya kepada Allah SWT mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dimudahkan rezekinya dan kemudian kita ya dicampaikan cita-citanya amin kalau ada sumur di ladang bolehlah saya numpang mandi kalau ada sumur di ladang insyaallah saya datang kembali ke sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih